Halo teman-teman, selamat datang di channel Razer Nah di video kali ini kita bakalan menjadi seorang petugas ambulan ya teman-teman ya Jadi sekarang kita bakalan menjadi petugas IMS teman-teman ya Lebih tepatnya, kita bakalan membantu warga-warga yang mengalami sakit Ataupun terjadi masalah pada kesehatannya teman-teman ya Oke cuy, jadi jangan lupa di like-nya teman-teman Biar aku semakin semangat lagi untuk konten ya guys ya Oke, jadi langsung aja guys di daerah sini kalau nggak salah itu ada rumah sakit Kita bakalan ke situ aja menggunakan mobil Rubicon yang pernah kita buat kemarin itu guys ya Oke, kita langsung aja teman-teman menuju ke rumah sakitnya Kita bakalan menjadi seorang IMS teman-teman ya Atau apa guys, dokter atau apa guys ya IMS itu ya Nggak salah dokter teman-teman ya Oke, jadi kita langsung aja cuy menuju ke rumah sakitnya Nah ini dia rumah sakitnya teman-teman Itu dia, salah satu rumah sakit yang ada di Los Santos ini teman-teman ya Nah itu ada mobil ambulan 3 biji, keren banget teman-teman Dan kita bakalan naik mobil ini aja guys ya Oke, mobilnya aku titipkan disini dulu teman-teman ya Oke, dan ini kita bakalan bekerja dulu teman-teman ya Let's go cuy, kita ganti baju terlebih dahulu guys Dan disini aku ternyata dikasih yang ini guys ya Mobil yang tengah ini ternyata kita ya teman-teman Nggak dikasih mobil yang sebelah sini Kukira yang ini teman-teman mobil kita ya Jadi ini adalah karakterku Aku udah ganti baju teman-teman Sekaligus, oh plus juga ya Jadi sekarang kita bakalan menunggu panggilan masuk nih teman-teman ya Kita bakalan stay disini sampai Baru dibilang teman-teman ya Oke, let's go kita terima guys ya Oke, itu dia guys ya Nah ini lokasinya cuy Wih deket sekali teman-teman tempat aku berhenti tadi ya ternyata ya Oke, kalau gitu let's go kita otw ya teman-teman Kita selamati itu guys ya orangnya guys Apa yang terjadi disitu teman-teman Kita lihat aja guys ya Ambulan very cepatnya ya Awas 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 Pinggir 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 Oh ntar guys, kita panggil backup dulu guys ya Coast call out apa nih Oh itu guys ya Kita panggil backup IMS Ia recoming Waduh ini kawasan geng teman-teman Aduh kenapa itu pak Oh ini keluarganya teman-teman sepertinya ya Aduh pak kenapa tuh pak Itu pak, dia pingsan pak tadi nubruk pintu Waduh gile Yaudah ayo ikut aku pak Sini aku sembuh ya Sabar pak ya, sabar ya pak ya Yang tabah ya pak ya Aman kok, aman kok Kayaknya si botak ini aman dah Lihat tuh Soalnya melek tuh pak Gedip juga pak Oke teman-teman Sabar-sabar Minggir pinggir pinggir Awas pak, awas pak Mau dikasih nafas buatan dulu nih pak Oke teman-teman Jadi ini kita bakalan Sembui dulu ya guys ya Didengar itu Detak jantung ya Apakah ada teman-teman ya Oke Oke, darahnya masih 58 teman-teman ya Berarti dia masih sehat teman-teman Oke, langsung aja kita treatment Eh bapak Awas, awas pak Udah ada aku pak Sorry ya Sorry, sorry Salah panggil Weh, buset Mobil kulit tabrak teman-teman Oke Oke Apakah sembuh teman-teman Weh, dikasih nafas Buatan teman-teman Kocak dah Weh, diperiksa pala botak ya teman-teman Weh, jangan dicium kocak Weh, pala botak Jangan dicium Aduh, astaga itu Baru-baru kali guys ya Warga-warga sini teman-teman Aku dalam bahaya nih guys Aku takut Disini warganya Warga geng semua guys ya Oke Sepertinya sembuh teman-teman ya Uhuh, uhuh, uhuh Oke pak Oke, silahkan bangun dulu pak Botak, botak, botak Awas ya Tengok, tengok pak Botak Jangan sampai nabrak pintu lagi ya pak ya Oke Ayo pak, duduk dulu ya Oke Oke, sekarang berdiri pak Pelan-pelannya Berdiri pelan-pelannya Oke Seperti itu Seperti itu Pak, terima kasih pak Wah, itu kenapa dah Teman-teman kita teman-teman ya Oke Duduk pak, duduk ya Nah Salah masuk pak Itu tembus kocak Pelan dari samping guys ya Hahaha Oke, sekarang kita bakalan Anterin penumpangnya Ke ini ya teman-teman ya Ke Hospital Atau Apa tuh, rumah sakit ya Let's go teman-teman Kita ke rumah sakit Mengantarkan Bapak botak ini Aduh, sorry, sorry pak Sorry pak Gak bisa belok guys mobilnya Ini ambulannya cepat tanggap ya Teman-teman Karena ini PMI ya PMI cepat tanggap guys ya Oke Belok dulu Beloknya ini dari belakang Kita masuk ya guys Disitu adalah tempat parkir mobil Jadi kita masuknya itu dari belakang ya guys ya Nah ini kita masuknya dari belakang guys Oke Pak Ini pak ada penumpang pak Abis ke jendot pintu nih pak ya Oke Akhirnya Wih pak Mau kemana kocak Kenapa itu dia guys Kenapa dia jalan kesana Dia minta kesini padahal ya Oke teman-teman Jadi sekarang kita bakalan menunggu Panggilan lagi nih teman-teman ya Oke teman-teman Kita sudah dapat ya teman-teman ya Oke Disini kita mendapatkan panggilan Eh Awas pak Awas pak Oke teman-teman Eh kenapa itu kok ada merah-merah teman-teman Oke Kita langsung aja guys kesana guys ya Ambulannya lambat sekali teman-teman Kayaknya ini sekitar 60 kilo lah ya Oke Itu kenapa itu ada polisi teman-teman ya Kayaknya polisi ya Bener kan Polisi kan Waduh Kenapa itu Kenapa itu teman-teman Waduh Kenapa nih guys Eh bapak botak Ini bapak yang tadi kah Mukanya sama teman-teman Waduh Kenapa pak Ada apa pak Pak Pol Kenapa pak ini pak ya Oh ini Itu ada pasien di tengah itu Itu katanya Dia kena tembak Eh pak Aku aja pak yang Yang atas ya Oke teman-teman Katanya bekas tembak nih teman-teman Oh bener teman-teman ya Lihat tuh Dadanya tuh Merah Eh bukan deng Itu kahos Garisnya Oke sekarang kita sembuhi teman-teman ya Sepertinya Dia ini guys Katanya kena tembak teman-teman Kita periksa dulu ya Oke tuh Petugas polisinya itu lagi Ngatur jalannya Oke Lihat dulu guys ya Itu masih kedip soal guys orangnya ya Wah darahnya 17 teman-teman ya Kita treatment dulu Treatment Rest apa nih Kita coba yang ini guys ya Oke pak Kayaknya Di badan bapak ini Udah bolong lah Hahaha Ya bapak harus inilah Harus ke rumah sakit lah ya Ini dia teman-teman Oke bapak itu udah mulai masuk ya Sekarang kita bakalan Anter nih teman-teman Aduh dia Abis kena luka tembak ya teman-teman Bahaya banget tuh guys ya Bahaya banget nih guys Kita harus cepet-cepet ya Nganter dia ke rumah sakit Bekas tembak deh guys Ngeri kali cuy Oke Sini kita Masih pak Ini pak Tolong pak Tolong pak Tolong pak Luka tembak nih pak ya Oke Nice Oke Sekarang kita seperti biasa Kita bakalan Keliling-keliling aja dah Ya kan cuy Keliling-keliling dulu Bernah tau ada panggilan guys Di tengah jalan ya guys ya Oke teman-teman Kita mendapatkan panggilan lagi Kita panggil Eh Ini dia coy Waduh kenapa ini guys Waduh apakah ibu keluarganya Oh iya pak Tolong tolong Ini anak saya Kenapa dia suka alih minum nih pak Tolong tersedia ya Nggak tau dia mabuk pak Oke siap ibu Waduh Iya bener guys Ini anak ini nampaknya oleng parah ya Isya Eh kamu kenapa Kamu kenapa Sini kamu saya treatment dulu ya Duk injeksi Bentar guys Bentar ini kenapa Di bawah sini guys Salah 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 orang Salah Sini sini Tidur dulu ya Tidur dulu ya Tidur dulu ibu Tidur dulu Minggir-minggir Bentar guys ya Aduh Aduh Tolong Ibu Tenggelam Tenggelam Sorry ibu Sorry 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 Aku tekan perutnya ya Wah Kita treatment Druk injeksi temen-temen ya Hmm 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 Eh tolong-tolong Jangan pegang itunya Oke Udah ya ibu Nah Udah sembuh ya guys ya Ternyata guys Udah nggak mabuk lagi guys Udah nggak oleng dia Lah ini kenapa dah Bentar-bentar Ini apa guys Kuning-kuning Kok bisa ada guys ya Kuning-kuning Coba kita lihat ya temen-temen Tapi kenapa Masih ada hijau-hijau guys Kita lihat guys ya Disini Ini ada apa kuning-kuning Loh ini pemadam temen-temen Iya ini pemadam guys Tidak ada apa-apa temen-temen Oke temen-temen Kita langsung aja terima ya guys ya Tadi kenapa dah itu temen-temen Nggak tahu dah Tiba-tiba Ada kuning-kuning disini Tapi nggak ada pasien guys Wah Kayaknya Ini kita ya Kena PHP guys ya Kena prank temen-temen Panggilan palsu itu guys Oke sekarang Kita bakalan ke jembatan lagi ya Ini kenapa dah Coba kita lihat temen-temen Eh Dimana tuh Oh disini Oke disini temen-temen Sip Bentar pak Bentar pak Bentar pak Bentar pak Sorry pak Ini kenapa ya Ini pak Tolong Anak saya mau bunuh diri Jadi Saya halangi Tapi sekarang dia udah kejidut tembok itu pak Oke siap pak Wah Dia mau bunuh diri guys Nah pas udah mau bunuh diri Itu diselamatkan sama orang tuanya Nah setelah diselamatkan Lupanya mereka sedikit ada kejadian Anaknya ke jendut tembok guys Sekarang kita bakalan sembuhi dulu ya Hmm Kita lihat-lihat dulu guys Ya ini anak kenapa dah Coba kita lihat-lihat dulu temen-temen Hmm Oke Kayaknya masih sehat ya Kalau gitu kita CPR dulu ya Oke Bangun pak Bangun pak Bangun pak Oke Bangun Oke pak Oke Bangun bangun ya Oke bangun pak ya Pelan-pelan ya pak ya Bapak sepertinya kena tembok Jadi Agak Ilang ingatan sedikit pak ya Jadi Nanti Kalau bisa Sering-sering ke rumah sakit Cek ingatannya ya pak ya Oke temen-temen Jadi sekarang kita bakalan Anteri penumpangnya ini Ke rumah sakit guys ya Untuk cek Kesehatan ingatan dia Temen-temen ya Masuk-masuk Oke Masuk deh guys Masuknya dari belakang Kocak banget dah Eh Oh Itu Rumah sakit juga Temen-temen ya Aduh kita pindah rumah sakit guys Oh Enggak-enggak Ini adalah Rumah sakit yang terdekat Guys ya dari lokasi kita Temen-temen Oke Seperti itu guys ya Fiturnya temen-temen BTW ini kalau nggak salah Pemadam guys Oh disini ada pemadam Ada rumah sakit juga guys ya Ternyata ya Oke Nah Oke guys Jadi kita udah Selesai ngantar Sekarang kita bakalan Menunggu lagi ya guys ya Kita menunggu lagi Penumpang yang Eh penumpang apa namanya Pasien yang mengalami Sakit temen-temen Tuh kenapa udah bapak itu Panik guys ya Halas boy Oke temen-temen Eh deket banget guys Deket banget ternyata disini ya Sabar pak Sabar pak Baru datang pak ya Kenapa pak ini Ini pak Anak saya Dia nyebrang kalian Lihat pak Jadi tadi nyebrang Sambor mobil Wah Bahaya banget itu pak Anaknya pak Ada sini aku lihat Wah Nampak sempanya pak Hahaha Kocak banget dah ini Oke Wow Itunya gede banget temen-temen Oke Kita Inikan dulu Kita sembuhi guys ya Oke Tolong pak itu tangannya Jangan sampai kena ya Hahaha Buset itu nampak itu guys Putih-putihnya temen-temen Oke Treatment dulu guys ya Kita CPR dulu Kita hidupi dulu guys Orangnya guys ya Oke Sepertinya dia pingsan Kena Sambor mobil guys Oke Ayo Oke Wah pak Jangan digeser Kocak banget dah tuh Digeser guys Hahaha Kena pantatnya guys ya Oke Ibu bangun ibu Kenapa dah kayak gini guys ya Hahaha Jadi kayak gini temen-temen ya Oke Aman 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 Oke Ibu sekarang bisa berdiri lagi Tolong check up dulu ya bu Di rumah sakit terdekat Oke temen-temen Eh Sorry Sorry Nabrak pula kita guys Waduh Ambulan kita pewat temen-temen Oke Waduh Marah itu Orang dua Sip Udah sampe Padahal itu di depan guys ya Tinggal jalan aja tadi dah Digotong ya temen-temen Oke temen-temen Kita mendapatkan panggilan lagi ya Waduh Itu ternyata Agak jauh temen-temen ya Sekarang kita Menuju Kesana aja guys Kita mendapatkan Panggilan yang Sangat jauh temen-temen 3 mil Kocak banget dah itu guys ya Let's go Tau TW aja guys Dengan cepet Kita adalah ambulan Yang menjadi prioritas Di jalan temen-temen Jadi kita tinggal lurus aja Nanti NPCnya Bakalan Menghindar sendiri temen-temen Ya Dibukakan jalur Buat kita temen-temen Jadi enak kita tuh Nah Kita dikasih jalan temen-temen ya Oke Minggi-minggi-minggi Bapak Jangan berhenti di tengah Cok Aduh Lampunya mati temen-temen Lampu kita mati guys Bisa-bisanya Dia berhenti di tengah Ngeri kali guys Berhenti tiba-tiba Oke temen-temen Itu jaraknya Agak sedikit jauh Jadi kita langsung aja Menuju kesana ya guys ya Oke temen-temen Kita udah sampai ya guys ya Dan ini ternyata Lokasinya ada di Bawah situ ya guys ya Jadi kita terpaksa Muter balik guys Dan disitu Nggak bisa lawan arah Ternyata guys ya Jadi kita ngikuti jalan aja Karena ini pas di belaan sini guys ya Nah dibawa ini temen-temen Sip Itu dia di depan sana temen-temen Wah Terjadi apa ini temen-temen Oke kita panggil backup dulu Wah ternyata ada Polisi sama ambulan temen-temen Ini ada kejadian apa ya Soalnya rame kali temen-temen Ini ada kejadian apa guys Wah sepertinya dia Ada mengalami masalah Tabrakan nih temen-temen Oke kita berhenti dulu disini guys Mana tuh temen kita Satu lagi guys Aku menganggil backup Tapi lama sekali dia datang ya guys ya Wah bentar-bentar Aku lihat dulu ya Wah masih kedip dia guys Kayaknya agak pingsan sedikit ya Oke minggir-minggir Ini apa mobilnya guys ya Wah ancur parah sih Mobilnya Kayaknya habis tabrakan nih guys Sama siapa tabrakan dia ya Ada ambulan Ada ambulan Apa namanya Ada Pemadam sama polisi guys ya Yang udah ngeblokir jalan temen-temen Wah masih sehat Masih sehat Sudah tadi ya guys Kita CPR aja lah ya temen-temen Kita CPR dulu Sip Mantap Oke Iya IMS kau telat banget Oke temen-temen Ayo Ayo pak Eh kenapa tuh Kejang-kejang dia temen-temen Aduh kejang-kejang dia guys Aduh kejang-kejang Oke Ayo pak Ayo pak Bangkit pak ya Aduh Bapak bawa otak lama sekali Kenapa tadi Lama sekali ya Uh parkirnya kocak banget deh Itu di ujung sana guys Parkirnya guys ya Oke temen-temen Oke Sip 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 Nah bangkit pak Bangkit pak Bangkit pak Oke Udah kan Udah kan Nah Udah bisa jalankan Oke Biarkan aja guys Itu mobil bakalan nanti Dibawa sama Tukang dera ya guys ya Ayo pak Masuk pak Wih masuk 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 Nah Sekarang kita bakalan OTW mengantarkan Penumpang kita guys Oke Sepertinya kita Mengantarkan ke Tempat yang terdekat ya guys ya Gak di kota lagi guys ya Ini berarti ya Di Sandy Shore temen-temen Eh bukan Sandy Shore Oh iya Sandy Shore ya Tangan ternya di Sandy Shore temen-temen Let's go guys Kita langsung aja guys ya Menuju ke rumah sakitnya temen-temen Oke temen-temen Jadi kita udah sampai Di rumah sakitnya guys ya Oke Itu ada ambulan juga Ternyata disini temen-temen ya Habis ngantar pasien Aku rasa ini temen-temen Oh iya bener Habis ngantar pasien Di mobil ya guys ya Oke Akhirnya kita udah sampai ya Oke pak Silahkan ya Oke Nah Masuk pak Masuk pak ya Eh Uh Penipu 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 Ada-ada aja guys Udah diselamati Dia malah mau mencuri mobil ambulan Pula dia guys Kocak banget Nah itu guys ya Nah jadi itu ada panggilan temen-temen Jadi Aku Nggak Nerima dulu Karena aku udah habis Masa Kerja aku disini Jadi aku udah mulai Istirahat aja ya temen-temen ya Oke temen-temen Jadi sekarang Kita Udah selesai Untuk mengantarkan penumpang Jadi video sampai segini aja Dan terima kasih Bagi kalian yang sudah Menonton video ini guys Jadi video sampai segini aja Dan sampai jumpa Di videoku selanjutnya Lagi temen-temen Lagi temen-temen